Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah Hal ini dapat mendorok semua orang untuk mengambil tindakan Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDEOK melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza Ia turut menyediakan langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun Namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat Untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia